Intro Saat menikah nanti Sang istri miliki suami Suami pun miliki istri Bersama-sama berdua mencinta Ayah, ibumu pun dicinta berdua Ayah, ibumu pun disayang berdua Ayah, ibumu pun dicinta berdua Ayah, ibumu pun disayang berdua 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 Berarti kita berdua Berdua Pada orang tua kita Berdua Berbagi Berdua Berbagi Temu tangan dulu buat des Luar biasa Menarik sekali karena ini pembelajaran besar buat kita Karena kita dapat nasihat dari Rasulullah SAW Lewat pertanyaan Sayyidina Aisyah umbul mu'minin Pertanyaannya menarik sekali menjadi jawaban Bagi orang yang lagi dilema Pilih suami atau orang tuaku Atau suaminya ditanya Pilih saya atau orang tuamu Ingat ya Kalau kata-kata istri begitu Hati-hati loh Tidak ada mantan orang tua Yang ada mantan Istri Di dalam hadis riwayat muslim disebutkan Siapakah yang paling berhak terhadap sosok seorang wanita Maka yang paling berhak adalah suaminya Jawab Rasulullah SAW Sementara apa Kalau dia sudah menikah ya Kalau dia sudah menikah Sementara Sayyidina Aisyah juga bertanya kembali Ya Rasulullah siapakah yang paling berhak terhadap sosok laki-laki Maka dijawab yang paling berhak adalah Ibunya Itu Yang paling berhak adalah ibunya Mohon maaf kepada semua Yang lagi dilema antara perbandingan orang tua dan menantu Pilih ibumu atau aku Tolong ditelak kembali Jangan menjadikan suamimu durhaka Disebabkan engkau yang memaksa suamimu untuk durhaka Jangan Kalau perlu bantu suami Untuk berbakti kepada orang tuanya Bantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya Jangan menghalangi suami untuk berbakti kepada orang tuanya Sehingga pembelajaran dari hadis ini Mengantarkan kita untuk memposisikan diri kita Siapa yang harus kita berbakti Tapi ingat ya kepada semua suami Tapi ingat ya kepada semua suami Sesayang-sayangnya kita kepada orang tua Tapi jangan lupakan juga kewajiban kita Terhadap keluarga dalam hal ini Adalah istri Jadi Libatkan istri Dalam keluarga kita Mohon maaf Saya bukan berarti saya lebih baik Menjadi menantu Justru kita jadi belajar Makin belajar Makin belajar Tapi kalau menantu Mertua Itu Sama Kalau aku dirawat Kata nenek-nenek Kalau aku dirawat oleh anak Aman Kalau menantu Gak enak Ada kata-kata tidak enak Itu yang menyebabkan Kita kadangkala Susah untuk Bayikan Tapi tidak apa-apa Insya Allah Belajar dan belajar Amin Masya Allah Luar biasa Ustaz Jadi memang Istri itu Dibilang gampang Gampang Dibilang susah Susah Karena mau dibilang susah Ada mertua yang bantu Ada mertua yang bantu Iya ada contoh Jadi kalau misalnya Sebagai istri ini Coba deh bagaimana Caranya menjadi istri Yang bisa membantu suami ini Supaya tidak durhaka Kepada orang tuanya gitu Jangan nalangi Masya Allah luar biasa Jangan pergi ke sana Kenapa Aku mau ketemu ibuku Gak usah Kenapa Tapi dimana Saya atau ibumu Saya pilih ibuku Dah Masya Allah nih Nih Coba sekarang kita lanjut dulu ya Sekarangnya sebelum kita lanjutkan Nanti mendekatkan tausia dari Narasumber Saya mau kasih kesempatan Mbak Ustadz sama Jawa yang ada di studio Yang mau bertanya sama Narasumber kita Boleh silahkan angkat tangannya Pak Bu Ayo silahkan Sebentar Yang mana ya Oh sebentar ini Deket acak dulu nih Kayaknya dia permasalahannya lebih Gres masih baru Agak muda dikit Ini poati versi muda Silahkan Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Helda Dari Majelis Taklim Nurul Huda Cigombong Sukabumi Tepuk tangan Saya mau bertanya Ustadz Ustajah Gimana Teman saya sudah menikah selama dua tahun Tapi selama dua tahun itu mertuanya tuh selalu ikut campur Dalam hal menidik anak Urusan rumah tangganya masak semuanya untuk keluarganya sendiri Terus gimana solusinya Oh gitu Iya Itu aja pertanyaannya Mbak Hilda Yang harus dilakukan sama teman saya itu Iya Karena saya sangat kasihan sama teman saya Oh juga tertekan banget buat temannya ya Iya Selalu curhat sama saya Silahkan Kenapa Pak Ustadz Jangan-jangan itu adalah curhatan dia Ya Allah Oke terima kasih banyak Mbak Hilda Iya Tepuk tangan dong buat Mbak Hilda Buat siapapun teman yang Mbak Hilda Tolong didengerin ya Didengerin Silahkan Ustadz Ustadz Ustaz dulu Umar dulu deh Kasih pendapatnya silahkan Umar Wanita Betul Nanti kalau saya langsung Pertama yang harus kita tanamkan di pikiran kita Mertua kita adalah orang tua kita Tepuk tangan dulu Jadi Mertua itu bukan orang asing Mertua bukan orang lain Tapi Mertua kita adalah orangtua kita Ketika kita memposisikan Mertua adalah orang tua kita maka sikap kita adalah sebagai seorang anak. Sikap seorang anak pertama ketika apapun salah di mata orang tua introspeksi diri pertama, mungkin memang kita salah sehingga kita butuh masukan dan nasihat. Kedua, merendah. Ingat bahwa kita diingatkan ciri dari keluarga yang sakinah mawad dahwarohmah, yang muda menghormati, yang tua, yang tua menghargai, yang muda. Jadi yang pertama setelah introspeksi, kemudian yang kedua apa? Merendah saja. Kita diajarkan dalam surah Al-Isra 23 untuk mengatakan perkataan-perkataan yang mulia, merendah saja, dan kemudian jangan dijawab perkataan itu, iya-iya saja dulu, lakukan saja apa yang diminta, nanti setelah hatinya sudah tenang baru kita keluarkan argumen-argumen kita. Keras dibalas dengan keras, nanti batu jadi pecah. Jadi yang muda mengalah, kan tadi kata mbak Acha, orang tua biasa. Coba kita tanya pendapat dari Ustadz Maulana, silahkan. Bersyukurlah kepada semua menantu yang masih ada mertuanya. Betul. Bersyukur. Saya oke, sudah meninggal mertuanya. Dua-duanya lagi. Saya satu. Iya, Alhamdulillah saya masih lengkap. Mertuaku. Iya Allah. I love you. Iya Allah. Bersyukurlah. Dengan adanya mertua, membuat kita ringan, dia bawah tidak apa-apa. Mohon maaf ya, orang tua ada batas waktunya. Kapan lagi kesempatan kita bisa berbakti dan bersabertanap orang tua, bukan karena orang tua itu ada rida di dalamnya. Ada doa yang mujarab, dia bawel gak apa-apa bawel. Mampatkan bawelnya. Mak, bisa titip anak. Kayaknya pengalaman pribadi nih. Iya sih. Kita kan paling aman. Jadi beritau kan, jangan membuat gini. Kalau ada curah sama kita, jangan komporin. Buang aja itu mertua. Mertua? Mertua. Mertua. Mertua yang sudah tua. Bukan mertua. Jangan. Jadi, coba-coba teman. 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 Bersyukurlah. Bersyukurlah. Engkau sudah punya mertua. Engkau sudah punya mertua. Aku sampai sekarang belum ada. Iya. Oke, tepuk tangan lu doang buat Mbak Yudha. Terima kasih banyak. Pak Ustaz Mawana, Pak Ustaz Zoki. Nah sekarang nih, coba kita dengarkan juga ada tausia dari Ustaz Syami tentang bahayanya nih. Bila mertua suka ikut campur urusan rumah tangga anak dan menantunya menurut pandangan Islam. Mohon izin waktunya. Silahkan Pak Ustaz Syam. Bahayanya bila mertua suka ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Bahaya enggak, Bu? Bahaya. Bahaya enggak, Bu? Bahaya. Bahaya. Ternyata ada bahaya ketika orang tua atau mertua ikut campur dalam urusan rumah tangga anaknya. Mohon izin kepada para jamaah karena saya juga belum punya mertua. Dan saya... Oh sama dong sama yang tadi. Belum punya mertua? Oh belum punya mertua. Belum punya mertua. Cici. Nanya doang. Cici. Nanya doang Pak Ustaz. Benar belum punya mertua? Mau enggak punya mertua dari Makassar? Mau. Ayo. Oh iya. Baik, bahayanya ketika mertua ikut campur urusan rumah tangga anaknya. Ternyata bahaya sekali menantunya. Yang pertama, lihat setan menggoda manusia dengan berbagai cara. Yang pertama, bisa timbul perceraian. Datang iblis menggoda terhadap pasangan suami istri. Suaminya taat beribadah. Suaminya sangat sayang terhadap istrinya. Sangat perhatian terhadap istrinya. Istrinya pun istri yang soleha. Istri yang taat sama suaminya. Istri yang konaah. Istri yang selalu bersyukur atas apa yang diberikan suaminya. Pokoknya kehidupan mereka harmonis. Putus asa setannya. Apakah putus asa sampai di situ? Tidak. Setannya mendatangi mertuanya. Mertuanya yang dihasut supaya mertuanya yang bikin mereka bercerai. Supaya mertuanya yang bikin mereka berpisah. Inilah yang dihasut oleh setan. Karena iblis punya berbagai cara supaya sebuah pasangan ini bisa hancur rumah tangganya. Karena ini adalah kedudukan atau derajat tertinggi daripada iblis. Ingat Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan kita dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal ladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduan lakum fa'adharuhum. Wa in ta'fu wa ta'fuhu wa ta'fuhu wa ta'fuhu wa ta'fuhu fa'inna Allah ghafurun rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya daripada istrimu, anak-anakmu adalah musuh bagimu. Maka berhati-hatilah. Wa in ta'fu wa ta'fuhu wa ta'fuhu wa ta'fuhu wa ta'fuhu. Mereka pasti punya salah. Termasuk yang punya salah adalah mertu, mertua. Termasuk yang bersalah adalah menan? Adalah menantu. Tapi Allah bilang wa in ta'fu. Kalau kalian maafkan mereka. Wa ta'fuhu wa ta'fuhu. Dan minta ampunkan bagi mereka Sesungguhnya Allah itu Maha pengampun lagi Maha penyayang Apa maksud daripada Syam membacakan ayat ini Ayat ini mengisyaratkan kepada kita Pasti ada pertengkaran diantara Menantu dan mertua Pasti ada pertengkaran antara anak dan orang tua Setiap anak punya hutang budi Terhadap orang tuanya Setiap anak punya hutang budi Terhadap orang tua Dan tadi bahaya yang pertama adalah bisa timbul Perpisahan atau perceraian Bahaya yang kedua haram hukumnya Mayoritas ulama berpendapat bahwasannya Haram hukumnya Ada seorang mertua yang selalu datang Ke rumah menantunya, ke rumah anaknya Tanyakan, kamu makan apa hari ini Kenapa begini-begini rumahnya Kenapa begini-begini makanannya Apa pekerjaan suamimu, haram hukumnya Haram hukumnya, pendapat mayoritas ulama Mengatakan bahwasannya haram hukumnya Orang tua mencampuri urusan rumah tangga anaknya Sampai si detail mungkin Tadi yang dikatakan Ustaz Zawqi Sama Pak Ustaz Mualana Mohon izin Boleh kalau meminta nasihat Tapi kalau terlalu mencampuri itu Sudah termasuk haram hukumnya Awkamah kuala Rasulullah S.A.W. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Mas Bandi Alhamdulillah luar biasa Jadi memang ini bahayanya luar biasa juga Karena orang tua itu dimulutnya penuh dengan doa Betul, Rida Allah Jangan sampai terakhirnya Ngomong malah jadi kejadian Malah kasihan anak Ya Nauzubillah, Suma Nauzubillah Ini buat jamaian di rumah nih Jangan kemana-mana ya Setelah ini kita akan mendengarkan Ada kisah teladan yang akan dibawakan Oleh Ustaz Zawqi Tetap di Islam itu indah Jamaah Eh Oh jamaah Eh Alhamdulillah Seringkali menantu suuzon Berprasangka buruk terhadap mertua Introspeksilah diri Mertuamu sayang padamu Mertuamu sangat menginginkan kebaikan Untukmu dan untuk anda Terima kasih telah menonton!